Pembuatan alur pada adukan sebelum pasang keramik akan lebih kecil kemungkinannya udara terjebak di bawah keramik jika dibandingkan dengan pemasangan keramik di atas adukan yang hanya diratakan dengan sendok semen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perbedaan hasil dari pemasangan keramik menggunakan adukan yaitu antara pemasangan adukan rata dengan adukan yang digaris seperti getuk Mengingat dari hasil belajar pasang keramik pada video pendek saya telah membuat alur lurus pada adukannya Dan setelah beberapa hari saya sempat melakukan pengetesan dari hasilnya cukup memuaskan Untuk itu disini saya akan melakukan perbandingan dari dua cara pemberian adukan untuk pemasangan keramik Disini akan saya gunakan kaca bening sebagai pengganti keramik agar perekatan adukan terlihat dan cara mana yang lebih besar kemungkinan udara terjebak atau kopong Oke langsung saja kita mulai Untuk adukan disini saya menggunakan mortar khusus perekat keramik Untuk meratakan dan membuat alur getuknya saya hanya menggunakan sendok semen Setelah adukan diperkirakan rata seperti pada umumnya pemasangan keramik Tanpa menggunakan alat bantu lainnya seperti raskam Disini saya pasang kaca pada permukaan adukan yang hanya diratakan Saya pukul permukaan kaca menggunakan palu karet untuk memadatkan serta meratakan permukaan kaca Setelah terpasang disini sangat jelas jika adukan sedikit saja bergelombang Maka kemungkinan besar akan ada celah atau udara yang terjebak Pada bagian sekeliling kaca adukan sudah rapat dengan keramik Maka meskipun ditekan udara tidak dapat keluar Kecuali jika kaca ini benda elastis seperti kaca film Atau pelindung layar handphone Yang dapat ditekan untuk mengeluarkan gelembung atau udara yang terjebak Langsung untuk cara kedua yaitu permukaan adukan yang sudah rata Saya buat alur getuk secara asal menggunakan sendok semen seperti ini Untuk pembuatan alur saya garis searah tetapi tidak beraturan Ada yang besar dan kecil Setelah sudah terlihat seperti getuk Saya pasang kacanya bersebelahan dengan pemasangan sebelumnya Dan pastikan permukaan kaca rata dengan kaca yang sudah terpasang Untuk memastikan kerataannya Saya gunakan alat perata pasangan keramik dan kencangkan agar presisi Setelah dari kedua kaca ini terpasang pada permukaan adukan yang berbeda Saya dapat poin dari hasil belajar saya pasang keramik beberapa hari yang lalu Bahwa cara pembuatan alur pada adukan sebelum pasang keramik Akan lebih kecil kemungkinannya udara terjebak di bawah keramik Jika dibandingkan dengan pemasangan keramik di atas adukan yang hanya diratakan dengan sendok semen Artinya jika saya hanya membawa sendok semen untuk meratakan adukan pasang keramik Akan lebih baik jika adukannya dibuat alur getuk Insya Allah dengan cara seperti ini Besar kemungkinannya pasangan lebih berkualitas Demikian video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh